Intro Deputi Pelatihan Wan Pengembangan BKKBN menyempatkan waktu ke Kantor Komite Nasional Pemuda Indonesia Kalimantan Selatan untuk berdialog mengenai peran pemuda dalam meningkatkan pembangunan sumber daya manusia di Kalimantan Selatan. Melakukan koordinasi misalkan kepada BNR... Deputi Pelatihan Wan Pengembangan BKKBN Profesor Dr. Hewan Muhammad Rijal Martuadamanik menyempatkan waktu ke Kantor Komite Nasional Pemuda Indonesia Kalimantan Selatan di Jalan Lambung Mangkurat Banjarmasin Tengah, besukan Jumat 25 Oktober 2019. Kesempatan ini pun dimanfaatkan untuk berdialog mengenai peran pemuda dalam meningkatkan pembangunan sumber daya manusia di Kalimantan Selatan. Kegiatan yang diikuti berbagai organisasi kemasyarakatan pemuda ini pun dihadiri PLT Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan, Insinyur Ramlan MA. Jadi generasi kita sekarang ini adalah generasi produktus yang lebih banyak daripada usia yang di atas. Jadi ketika menurut fenomena ini kita merasa miris dengan kondisi yang ada sekarang. Apalagi di daerah Banjarmasin sekarang itu tingkat pecandu narkoba ataupun tingkat matan pecandu narkoba setiap tahun semakin naik. Nah ini hal yang kontradiktif yang mungkin menjadi tanya-tanya besar bagi kita di lingkungan pemuda. Selanjutnya yang ingin kami tanyakan kepada Bangda kemudian BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan mungkin dari pertemuan ini karena kan ini sifatnya dapat koordinasi dan juga dialog mungkin bisa ada tindak lanjut betul. Tindak lanjut antara BKKBN kemudian KNPI dan mungkin bisa melibatkan kami di organisasi kemasyarakatan pemuda. Sehingga harapannya dari RTL itu bisa turunan dongkrak keterpulukan ini. Ya mungkin dari segi waktu. Saya Luqman dari Tarunia Merah Putih, DPD BKKBN Terseratan. Sehingga saya tanya-tanya Pak, memang berbicara mengenai dosa yang mengelagi ya. Bisa terbilang dari 60% dari teman-teman mengatakan bahwa hari ini kita kedatangan tamu yang memang sangat luar biasa. Deputi Pelatihan One Pengembangan BKKBN Profesor Dr. Hewan Muhammad Rijal Martuadamanik usai dialog Wai Takuni Prima TV berharap pemuda-pemudi di Kalimantan Selatan akan lebih semangat setelah dalam dialog tersebut salah satunya mengupas permasalahan stunting one pernikahan dini. Sehingga KNPI sebagai calon pemimpin bangsa ke depan harus lebih peduli sedih mungkin mengenai permasalahan yang ada di sekitarnya. Menurut Rijal Martuadamanik, Muhammad Rijal Martuadamanik berharap DPD KNPI dapat mengambil langkah ke depannya untuk mengatasi permasalahan tersebut untuk menunjang pembangunan di daerah. Paham betul, tadi kita sudah diskusikan berdialog bersama dengan para pemimpin organisasi dan OKP organisasi kekemudahan dan juga pimpinan KNPI bagaimana kira-kira langkah yang dapat dilakukan oleh DPD KNPI untuk mensiasati ataupun mengatasi permasalahan yang ada. Minimal, DPD KNPI tadi sudah berkomitmen akan memberikan kontribusinya pada pembangunan sumber daya manusia di Provinsi Kalimantan Selatan khususnya. Mudah-mudahan dan saya yakin optimis bahwa pemuda-pemudi di Kalimantan Selatan ini akan mampu bersama-sama, ini secara bersatu padu untuk berpartisipasi dalam pembangunan sumber daya manusia. Sementara itu Ketua KNPI Kalimantan Selatan, Pak Jelur Rahman memadahkan bila bubuhan pemuda harus siap menghadapi bonus demokrasi yaitu dengan diberikan pelatihan, pembekalan, peningkatan kompetensi pemuda. Jika karena diberikan pelatihan, pembekalan, peningkatan maka akan mengalami ketertinggalan dalam bonus demokrasi tersebut. Di sisi lain, bonus demografi itu kan membutuhkan banyak pekerjaan karena akan banyak usia produktif. Tapi di sisi lain, kita akan menghadapi reprosi industri di mana jumlah pekerjaan akan semakin berkurang. Nah, dua sisi yang kontras tersebut, kalau tidak kita persiapkan, kita bicarakan sejak ini, diberikan pelatihan pengembangan, maka kita takut pemuda akan terjerumus. Dampaknya apa? Dampaknya Kalimantan Selatan akan semakin jeblok lagi nilai indeks pembangunan pemudanya. Yang jagungkan di KNPI sudah? Ya, kita di KNPI bersama dengan OKP meminta semua OKP ini memiliki program-program lah untuk peningkatan kader-kadernya. Jadi kita satu sisi, semua organisasi kita harus tingkatkan kaderisasi bagaimana kader-kader yang sudah ada itu digemuleng, diberikan kompetensi. Yang kedua, memperbanyak anggota. Nah, karena semakin banyak pemuda yang terlibat dalam organisasi, maka tentu saja akan semakin baik. Dapat kerenasi One Dialog yang digagas badan kependudukan One Keluarga Berencana Nasional Provinsi Kalimantan Selatan ini bertujuan untuk meningkatkan pembangunan sumber daya manusia di Banua. Karena melalui peran KNPI One BKKBN, maka pemuda One Pemudi bisa meningkatkan sumber daya manusia ke depannya yang merupakan calon-calon pemimpin di masa yang akan datang.